Pemirsa Polda Metro Jaya kemarin memeriksa Jessica Wongso, teman dari Wayan Mirna Salihin yang tewas di Cafe Olivier Grand Indonesia beberapa waktu yang lalu. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini lebih lanjut? Kita bergabung dengan reporter Julita Telambanwo dan juru kamera adit langsung dari Polda Metro Jaya. Ya Julita, apakah kemudian polisi akan memeriksa salah satu teman Mirna yang juga berada di lokasi, yaitu Hani pada hari ini? Ya benar sekali Egan, Reskrimung Polda Metro Jaya kembali berencana memeriksa Hani yang merupakan teman Mirna yang juga ikut minum kopi di Cafe Olivier beberapa waktu lalu yang menyebabkan kemudian Mirna ini meninggal dunia. Dan pada saat ini pun kami belum mendapatkan informasi apakah benar pada hari ini Hani diagendakan untuk diperiksa sebagai saksi kembali oleh penyidik. Dan bahkan hingga saat ini pun kami belum melihat Hani ataupun pengacaranya datang ke Polda Metro Jaya. Sehingga kami masih akan menunggu terkait dengan pemeriksaan lebih lanjut Hani ataupun saksi lainnya terkait dengan meninggalnya Mirna ini. Selain Hani, sebelumnya seperti yang Anda bilang juga Egan bahwa Polda Metro Jaya juga telah memeriksa Jessica. Kemudian juga ada saksi lainnya dari pihak Cafe Olivier yaitu diantaranya manajer cafe kemudian pelayan dari ataupun staff dari cafe tersebut yang saat itu berada di TKP kejadian meninggalnya Mirna. Kemudian juga bahkan ada bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh para penyidik diantaranya adalah CCTV. Bahkan membuat sampel kopi yang persis diminum Mirna pada saat itu ada empat sampel yang dibuat oleh penyidik yaitu kopi Vietnam tanpa campuran cyanida yang diaduk dan juga tanpa diaduk. Kemudian juga ada sampel yang telah dicampur cyanida yang telah diaduk dan juga tanpa diaduk. Dan terkait dengan sampel dan barang bukti lainnya ini masih didalami Polda Metro Jaya untuk kemudian dapat menetapkan tersangka karena hingga saat ini pun Polda Metro Jaya belum menetapkan satu pun tersangka terkait dengan kasus meninggalnya Mirna ini. Ya pemirsa, kemarin Polda Metro Jaya telah memeriksa Jessica selama kurang lebih delapan jam. Jessica ini merupakan teman dari Mirna. Jessica kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait dengan cyanida yang ditemukan di dalam kopi Mirna. Purnahan BAP dan tidak ada pernyataan, pertanyaan baru dari penyidik. Pertanyaan masih seputar kronologi kematian Wayan Mirna usai meneguk kopi Vietnam di Cafe Olivier. Jessica juga membenarkan jika Hani ikut misiki kopi yang ada di gelas Mirna. Sedangkan alasan Jessica tidak ikut mencoba kopi Mirna lantaran memiliki sakit mah yang dapat kamu jika meminum kopi yang dipesan Mirna. Jessica berharap kepolisian dapat bekerja cepat mengungkap kasus kematian temannya tersebut. Tidak ada pertanyaan baru, cuma pertanyaan yang lebih detail aja gitu. Yang disempurnakan pertanyaan poinnya apa ya? Yang sepertinya di TAP aja ya, kronologi. Memang kronologinya seperti apa sih? Kenapa? Kronologinya masih sama seperti yang disempurnakan. Sama, masih sama. Ada ditanya soal celana? Tidak. Tapi soal yang celana dibuang itu kamu memang... Oh, saya bisa komenin. Kalau polisi tidak tanya, saya tidak bisa jawab. Intinya kamu merasa ini nggak? Merasa bersalah nggak? Maksudnya merasa ada hubungannya nggak ada terkait peristiwa tewasnya teman kamu? Tidak ada hubungannya. Saya sedih aja teman saya meninggal ya. Kita membantu polisi itu lagi bekerja keras buat lukamkan siapa gitu yang dibalik ini semua. Saya juga maunya tuh kayak gitu, yang terbaiknya aja buat keluarganya. Di dalam... Terima kasih.